Hai Assalamualaikum ketemu lagi di channel aku Dapur Eka Seperti biasanya di video kali ini aku bakal bagiin resep ide jualan Kali ini kita akan bikin cemilan gurih yang rasanya enak banget Pastinya juga bisa dijual dengan harga yang masih ekonomis ya Nah oke sekarang kita langsung saja ke tahap membuatnya Langkah yang pertama didihkan air kemudian masukkan dua keping bihun jagung Disini kita akan rebus hingga lunak Jika teksturnya udah mateng dan lunak seperti ini selanjutnya kita akan tiriskan Lanjut disini saya siapkan empat buah sosis saya pakai sosis rasa sapi Dan ini saya pakai yang murah ya teman-teman tapi ini rasanya juga enak Kemudian kita akan iris tipis serong seperti ini Jika sudah kita sisihkan terlebih dahulu Lanjut saya akan potong tiga batang daun bawang Kita akan iris tipis juga Jika sudah ini bihun yang sudah kita rebus tadi Selanjutnya saya akan gunting-gunting Supaya dia lebih pendek ya Nggak terlalu panjang Dan saya akan campurkan irisan daun bawang Tambahkan dengan dua butir telur Dua sendok makan tepung terigu Saya juga tambahkan dengan setengah sendok makan gula ini opsional Dan satu bungkus kaldu ayam Tambahkan juga satu sendok makan bubuk balado Ini supaya nanti rasanya dia lebih agak pedas ya Kemudian ini akan kita aduk semuanya hingga tercampur rata Pastikan semuanya benar-benar rata ya Jika sudah ini siap untuk kita masak Selanjutnya saya akan siapkan teflon Masukkan satu lembar kulit lumpia Kemudian masukkan sekitar 2,5 sendok makan adonan yang kita bikin tadi Saya ratakan di bagian pinggirnya aja Kemudian tambahkan dengan potongan sosis Jika sudah ini dengan spatula Saya akan tekuk bagian sampingnya Jadi setengah lingkaran seperti ini ya Untuk penggunaan minyaknya tadi Ini hanya sekitar 2 sendok makan saja Masak menggunakan api sedang cenderung kecil ya Sambil kita tekan-tekan seperti ini Supaya adonannya itu benar-benar mateng Oh iya, untuk yang mau jualan menggunakan resep ini Nanti resep lengkapnya bakalan aku tulis di kolom deskripsi Dan juga lengkap dengan estimasi perkiraan modal ya Jika sudah benar-benar mateng seperti ini Bisa kita angkat Kita akan ulangi hal yang sama Hingga semua adonannya tadi habis Untuk kulit lumpianya ini Saya juga beli di grosir ya teman-teman Jadi harganya itu lebih miring Cocok banget untuk dijual Jadi kita bisa menekan untuk modalnya Cara pembuatannya sama Seperti ini Kita akan lakukan hingga semuanya habis ya Terima kasih telah menonton Nah oke ini dia hasilnya Setelah saya goreng semuanya Untuk satu resep ini Saya menghasilkan 10 picis Martabak bihun Seperti ini Hasilnya juga cantik banget Ini ukurannya juga besar ya teman-teman Tidak kecil Untuk dijual ini cocok banget Ini bisa dijual dengan harga Rp1.500.000 sampai Rp2.000.000 Udah untung banget ya Dan untuk mengemasan Saat dijual kita bisa menggunakan Kertas nasi aja kayak gini Atau teman-teman bisa juga Bikin kreasi sendiri Untuk tatakannya ya Kalau saya simple aja kayak gini Tinggal kita masukin aja Untuk martabaknya Gimana cantik banget kan Dan kita bisa tambahkan Dengan mayonnaise Dan juga saus sambal Jika suka Pastinya tampilannya juga Lebih menarik Gimana gampang banget kan Bikinnya Dan sekarang Saya akan cobain Untuk rasanya Bisa terlihat ya teman-teman Ini tuh tebel Jadi gak tipis Untuk porsinya Ini dijamin kenyang Dan rasanya ini Beneran enak banget Kurih Dan juga ada sedikit Rasa pedasnya Dari bubuk baladonya tadi ya Pokoknya enak banget Kalian wajib cobain Nah oke Sekian dulu video kali ini Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa